Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya bontot service yang akan menyajikan sebuah tutorial tentang perbaikan elektronik saya lanjut ini CCTV yang kedua nih yang kiriman dari Riau ini CCTV yang kedua ini yang satu yang ini udah selesai tinggal yang ini sekarang akan kita colokin kita tes apa kerusakannya oke udah saya colokin kita tunggu apakah dia mau nyala oke sepertinya ini juga tidak mau nyala sama sekali malah mati total ya coba kita tekan restart tekan reset oke enggak ada tanda-tanda juga enggak mau nyala juga kita langsung buka aja nah mualah ternyata kita inginnya putus lepas ini soketnya lepas ke sini nya kemungkinan ini udah pernah di otak-atik sama orangnya ya apa diganti ini power supply nya coba kita tancapin nah pantas ini nggak mau nyala sama sekali ya ternyata begini lepas nah coba akan saya colokin lagi nah udah saya colokin kalau nggak ada pergerakan eh kan saya cek dulu untuk pedangannya oke kita fokus ke bagian power supply nya ya karena ini bukan power supply bawaan kita akan cek untuk outputnya nih kabel ini outputnya tuh dia nggak mengeluarkan tegangan oke di elko besar elko 400 volt ini juga nggak masuk ini jalur input ac 220 volt oke masuk 201 volt kita cek jalurnya ini jalurnya ini jalurnya ini jalurnya ini jalur input input nah nih ini sepertinya kropos nih kita akan cek ntar fokus 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 nah nih oke ini harusnya kesini jalurnya nyambung kesini nah ini putus ini putus ini putus jalurnya nih nah nah harusnya kesini nyambung kita akan jumper oke kita kerik dulu untuk holdernya ya ini bisa jadi jumper dengan kawat serabut saya akan menggunakan kawat serabut tapi jangan tebal-tebal tiga harle aja atau dua harle karena ini berfungsi untuk eh r-fuse juga ya makanya dibikin jalur kecil nah nah seperti ini kita potong nah tapi sebelum menyalakan kita cek dulu di elko besar ini apakah dia short atau tidak kalau dia short nanti otomatis yang kita jumper ini dia akan putus terus putus terus oke tidak oke ini udah nyambung ya jalurnya sekarang kita akan colokin nah tuh tuh beletus guys putus lagi tuh tuh langsung gosong ya langsung gosong oke oke karena ini diodanya dioda SMD kebetulan saya nggak ada maka saya akan coba mengganti power supply nya ya biar cepat jadi duit ya dia cepat jadi duit ya ini akan saya ganti menggunakan power supply bekas casan handphone ini ini kayaknya masih bisa karena tegakannya dibutuhkan itu hanya 5 volt saja oke kita coba colokan ya kita ukur kita disini oke ini 5 volt 5,08 volt kita akan coba pasang kesini ya oke ini udah selesai penyambungannya kabel hitam ke min kabel merah ke plus ya nah dan sekarang kita akan tes kita colokkan tunggu sampai menyala oke itu udah menyala ini kan tunggu kita coba kita coba restart karena ini bekas connect dengan yang punya nya itu kan kita restart kita reset oke oke udah restart oke udah restart udah restart kan saya coba kita konekan dulu ya kita konekan dulu ya oke ini udah saya konekan oke ini udah saya konekan ini ini permasalah ada di power supply nya ya karena dioda smd nya saya enggak ada stok makanya udah saya ganti pakai bekas casan handphone ini ya bekas casan handphone dan akhirnya ini sudah menyala normal tinggal dirapikan saja jadi duit sekian tutorial dari saya menurut dan bermanfaat untuk kalian semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh system system